Sampai jumpa di video selanjutnya. Bukan pula rudal yang dibeli dari luar negeri dengan harga miliaran dolar. Tidak! Ini adalah sistem pertahanan udara mutakhir buatan anak bangsa setara bahkan mungkin lebih unggul dari S-400 Rusia. Di atas hanggar terbuka, terpajang dengan gagah, radar multispektrum, kendaraan peluncur vertikal, dan rudal hipersonik yang siap menembus jet siluman. Dunia tercekat. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia sedang bersiap menjadi raksasa pertahanan berikutnya? Indonesia selama ini dikenal sebagai negara non-blok yang cenderung netral dalam konflik global. Tapi, dalam dunia modern yang semakin tak menentu, netralitas bisa menjadi kelemahan jika tidak disertai kemampuan bertahan. Sadar akan hal itu, strategi pertahanan Indonesia mengalami transformasi besar-besaran. Sejak tahun 2020-an, anggaran pertahanan melonjak. Fokusnya bukan hanya pada pembelian alat utama sistem persenjataan, alutsista, tapi juga transfer teknologi dan pengembangan dalam negeri. Lalu muncul sebuah wacana yang terdengar gila, bahkan menggelikan bagi sebagian orang di luar negeri. Indonesia sedang membangun sistem pertahanan udara sendiri, sekelas S-400 Rusia. Tapi, apa yang membuat klaim ini begitu mengguncang? Jika Indonesia berhasil menciptakan sistem seperti S-400, apakah Barat akan membiarkannya begitu saja? Atau justru akan menghancurkan fondasi kemandirian militer Indonesia sebelum sempat berkembang? S-400 buatan Rusia bukan sistem pertahanan biasa. Ia adalah mimpi buruk bagi jet tempur generasi kelima seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Dengan jangkauan tembak lebih dari 400 km dan kemampuan untuk melacak hingga 80 target sekaligus, S-400 adalah salah satu sistem pertahanan udara tercanggih di dunia. Ia bahkan menjadi pusat ketegangan global ketika Rusia menjualnya ke Turki, anggota NATO, yang kemudian membuat Amerika murka dan menjatuhkan sanksi. Indonesia melihat ini bukan sekadar alat militer, tapi sebagai simbol kemerdekaan strategis. Bayangkan jika Indonesia bisa memproduksi sistem sejenis, tanpa harus tergantung pada Barat maupun Timur. Ini bukan hanya soal pertahanan, tapi juga kedaulatan teknologi. Lompatan besar pertama dimulai dengan kolaborasi. Indonesia bukan negara yang duduk diam menunggu. Lewat Badan Riset dan Inovasi Nasional, BERIN, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan berbagai lembaga riset TNI, blueprint awal sistem pertahanan nasional setara S-400 mulai digarap. Beberapa elemen krusial yang sedang dikembangkan antara lain, radar ASA modular. Indonesia bekerja sama dengan Korea Selatan dan Jerman dalam mengembangkan radar aktif multifungsi yang dapat mendeteksi target hingga ratusan kilometer dengan kapabilitas antisiluman. Rudal hipersonik. Proyek ini masih sangat rahasia. Namun rumor menyebut Indonesia telah mengembangkan rudal darat ke udara berkecepatan Mach 5 yang diberi kode Garuda X. Sistem command dan control berbasis AI. Salah satu perusahaan startup AI Indonesia dikabarkan telah merancang sistem deteksi dan pelacakan otomatis berbasis machine learning untuk menanggulangi serangan drone dan jet tempur siluman. Langkah berani Indonesia ini tentu membuat beberapa negara barat, terutama Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya, merasa tidak nyaman. Bagi mereka, monopoli sistem pertahanan canggih adalah bagian dari kontrol geopolitik. Ketika Indonesia menunjukkan niat untuk membuat sistem sendiri, lobi-lobi asing mulai bekerja. Beberapa insiden aneh mulai terjadi. Program riset tiba-tiba kehilangan pendanaan dari luar negeri. Ilmuwan Indonesia mengalami penolakan visa untuk studi lanjut di Eropa. Dan bahkan laporan bahwa ada cyber espionage terhadap proyek-proyek riset pertahanan di Bandung dan Malang. Di Washington dan Brussels, narasi yang dibangun adalah Indonesia bisa saja menyalahgunakan teknologi ini di kawasan Asia Tenggara. Tapi bagi rakyat Indonesia, ini justru bukti bahwa kita sedang berada di jalur yang benar. Jika Indonesia benar-benar sukses merealisasikan sistem setara S-400, maka yang kita hadapi bukan sekadar tantangan teknis. Ini adalah medan peperangan baru, perang teknologi. Barat akan terus mencoba melemahkan proyek ini lewat tekanan ekonomi, diplomasi, hingga sanksi. Tapi Indonesia juga belajar dari kasus Iran dan Korea Utara, dua negara yang tetap bisa membangun kekuatan militer domestik meski di bawah embargo. Indonesia punya keunggulan, kekayaan sumber daya, tenaga ahli muda yang melimpah, dan ekosistem industri yang mulai matang. Kini pertanyaannya, apakah Indonesia siap menanggung risiko jadi bangsa yang mandiri sepenuhnya, meskipun berarti harus berhadapan langsung dengan kekuatan adidaya dunia? Banyak yang menyebut ini sebagai mimpi di siang bolong. Tapi mari kita mundur sedikit dan lihat sejarah. Jepang dan Korea Selatan juga memulai dari lisensi teknologi asing, tapi kini mereka mampu menciptakan sistem pertahanan sendiri. Bahkan Turki, yang selama puluhan tahun menjadi anak emas NATO, kini bisa membuat sistem pertahanan udara jarak menengah buatan sendiri, Hisar. Jika mereka bisa, mengapa Indonesia tidak? Kita memiliki segalanya. Populasi muda, energi nasionalisme tinggi, jaringan diplomasi yang netral, dan yang paling penting, kesadaran bahwa ketergantungan pada negara besar adalah bentuk kolonialisme baru. Indonesia sedang bergerak diam-diam. Di balik tirai diplomasi dan politik yang tenang, sebuah revolusi pertahanan tengah berlangsung. Mungkin dalam 10 tahun ke depan, kita tidak hanya menjadi pasar bagi industri senjata global, tapi justru produsen teknologi militer yang ditakuti di kawasan. Dan ketika rudal Garuda X melesat ke langit dalam sebuah latihan militer terbuka, dunia akan sadar. Ini bukan lagi tentang meniru Rusia, ini tentang Indonesia yang akhirnya bangkit sebagai kekuatan teknologi mandiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!